Intro Penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Tengah terus menunjukkan hasil yang positif. Selama 3 minggu berturut-turut, tidak ada satupun kebupatan kota di Jawa Tengah yang masuk zona merah atau resiko tinggi. Bukan hanya itu, zona merah di kecamatan dan kelurahan juga terus menurun. Dari data yang ada, awalnya terdapat 25 kecamatan dan 158 desa masuk zona merah pada 7 Februari. Namun pada 14 Februari, turun jadi 10 kecamatan dan 98 desa. Dan pada 21 Februari, hanya 4 kecamatan serta 30 desa yang masuk zona merah. Selain itu, angka kasus harian di provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini mengalami tren yang positif. Kasus baru tertinggi di Tengah Emas hanya 52 kasus, Jepara 26 kasus, Klaten 23 kasus, Boya Lali 22 kasus, dan Kota Semarang 17 kasus. Bahkan di daerah lain seperti Wonongkiri, Rembang, Kota Tengah, Salatiga, dan Jelacat tidak ada penambahan kasus. Recovery rate di Jawa Tengah per 28 Februari sudah mencapai 89,49 persen. Sedangkan case fatality rate juga tidak ada kenaikan, masih di angka 6,18 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!